Pengukuran dbh dilakukan dengan menggunakan pasak dbh dan meteran. Pasak dbh digunakan untuk menentukan jarak dari dasar pohon menuju daerah yang akan dikitung diameternya. Pengukuran diameter pohon dibantu dengan menggunakan meteran, kemudian data yang diperoleh dicatat dalam lembar data pengamatan. Pengukuran tinggi pohon dapat dilakukan dengan berbagai metode yang berbeda sesuai dengan alat yang digunakan. Metode pertama yang dapat digunakan adalah dengan alat HIPO. Alat ini dibentangkan hingga mencapai pucuk pohon yang akan diukur. Setelah itu, batas dasar ukuran yang tertera pada HIPO akan menyatakan ketinggian pohon tersebut. Metode kedua adalah dengan menggunakan laser yang diarahkan dari dasar pohon hingga ke pucuk pohon. Angka yang tertera pada laser harap diperhatikan karena akan menunjukkan tinggi dari pohon tersebut. Data ini kemudian dapat dicatat dalam lembar pengamatan. Metode ketiga adalah dengan menggunakan prinsip trigonometri dan alat Haga HIPO. Pada metode ini, pengamat memposisikan diri beberapa meter dari pohon hingga dapat teramati pucuk pohon tersebut. Kemudian diukur jarak dari pengamat ke pohon. Haga kemudian diarahkan ke dasar pohon untuk mengukur derajat sudut antar pengamat dasar pohon. Haga kemudian diarahkan ke pucuk pohon untuk mengukur sudut sebaliknya. Setelah selesai melakukan pengukuran, data yang diperoleh berupa sudut dalam persen dapat dicatat untuk dikalkulasikan tinggi sebenarnya. Terima kasih telah menonton!